Kalimat yunazil itu turun, dari atas, kalimat turun selalunya dari atas, walaupun tidak semestinya arti turun itu adalah daripada atas, tapi kebiasaannya itu dari atas, karena yang namanya turun itu atas ke bawah, kalau ke atas berarti naik. Tetapi bagi Allah subhanahu wa ta'ala, bila dikatakan Allah itu turun ke langit yang dekat dengan bumi, seperti dalam suhih muslim, pada satu per tiga malam setiap malam, Allah turun ke langit yang dekat dengan bumi, ini tidak boleh untuk dikatakan Allah turun daripada atas ke bawah, karena turunnya, dalam makhluk ini kalau turun daripada atas ke bawah, berarti yang di atas kosong, dia turun ke bawah, kalau Allah turun ke bawah ke langit, berarti yang di atas kosong, kalau kosong berarti ada perpindahan Allah ini. Tak demikian berlaku kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah itu ada, tidak perlu kepada tempat sehingga menempati Allah, sehingga kalau Allah turun berarti tempatnya kosong, tidak demikian. Allah subhanahu wa ta'ala, di luar kemampuan akal untuk mengetahui hakikatnya. Kita hanya beriman, Allah itu ada, seperti keberadaan yang diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia tidak boleh membayangkan bagaimana keberadaan Allah mengikut apa yang dibayangkan oleh akalnya, karena apa yang dibayangkan oleh akal, itu adalah makhluk yang dicipta oleh akal. Dengan demikian, Allah tidak boleh sama dengan makhluknya yang dicipta oleh akal manusia. Jadi bagaimana kita beriman Allah itu ada? Ya Allah ada. Bagaimana adanya? Ya Allah saja yang tahu. Coba saya tanya, apa namanya, orang kalau sakit gigi, sakitnya ada atau tidak? Ada. Coba cerita sama saya, bagaimana bentuknya sakit gigi? Besar ke, kecil ke, saiznya macam mana? Orang happy gembira, pasal apa dapat kerja? Coba cerita sama saya, happy macam mana sih? Warnanya apa? Berapa banyak yang kita lalui dalam hidup ini? Ada, tapi kita tak boleh nak describe. Kalau pada yang ada kepada kita, kita tak boleh nak describe. Apalagi Tuhan subhanahu wa ta'ala, yang maha perkasa, yang maha sempurna, yang maha agung untuk dijangkau oleh akal manusia. Terima kasih.